Halo guys kembali lagi di channel saya Lovita channel jadi di video kali ini saya akan memberikan gimana cara kita mengatasi saat kita main game di Redmi 13 jadi jika kita pengen balas WA di akses notifikasinya itu terjadi mental ya atau keluar lagi gitu ya nah jadi bisa teman lihat jadi saat kita balas WA ini notifikasinya mental gitu ya jadi nggak bisa kita buka keyboard dan untuk notifikasinya juga hilang gitu ya oke jadi tentunya kita sangat sulit banget ya apalagi WA nya itu WA penting harus kita balas kita lagi main game tetapi kita nggak bisa balas WA gitu ya nah jadi di Redmi 13 ini untuk di bagian floating windows juga tidak ada tentunya ini sangat mempengaruhi pengalaman baik kita untuk main game ya sambil melakukan chat jadi sangat terbatas banget gitu ya Oke jadi setelah saya update satu aplikasi ini jadi ketika ada notif di panel notifikasi kita bisa langsung balas WA tanpa mental keluar gitu ya Oke jadi kita masuk aja kedalam tutorialnya buat tutorialnya jangan teman skip agar teman semua paham ya jika teman mengalami hal seperti ini di Redmi 13 teman-temannya Oke jadi penyebab dari akses di notifikasi itu mental ya saat kita pengen membalas WA di panel notifikasinya itu masalah yang terjadi karena ada bug di bagian aplikasi notifikasi ya jadi kemarin saya juga malami hal yang sama jadi sangat sulit banget ya kita membalas WA di layar notifikasi ya karena di floating windows di game turbo juga nggak ada jadi ini sangat mengganggu banget gitu ya Oke jadi langkah pertama teman-teman silahkan download aja aplikasi yang sudah ada di link deskripsi itu linknya berupa mediaver tanpa passwordnya jadi untuk aplikasi ini adalah aplikasi notifikasi ini untuk aplikasi udah versi terbaru udah stabil tanpa terjadi bug ya Nah jadi saya udah mencoba aplikasi ini selama tiga hari dan saat kita main game sambil balas WA di panel notifikasi ini tanpa for close atau tanpa mental gitu ya Oke jadi cara menginstalnya sangat gampang banget jika aplikasi sudah teman download ya teman langsung install aja untuk aplikasi notifikasinya Hai jadi untuk versi notifikasinya yaitu diversi 1.1.6.28 ini udah update-an di bulan September ya di 2024 ini jadi udah saya tes untuk kestabilnya tanpa ngebug ya contohnya kayak balas chat di orientasi landscape gitu ya seperti kita main game itu tidak ada terjadi bug gitu ya Oke jadi selanjutnya di bagian plug-in UI sistemnya ini perlu teman-teman hapus ya di bagian beberapa CC nya dengan cara teman-teman masuk ke dalam setelan di Redmi 13 teman-teman kita masuk ke dalam kelola aplikasi selanjutnya di bagian titik tiga kanan atas teman-teman tampilkan semua aplikasi ya agar aplikasi plug-in UI sistemnya bisa kita cari gitu ya Oke jadi selanjutnya teman-teman cari aja plug-in UI sistem ya Nah jadi di dalam aplikasi plug-in UI sistem nih teman-teman klik aja ya selanjutnya teman-teman hapus semua datanya ini bertujuan untuk mengatasi book ya jadi ada book data-data bug yang ada di setelan di UI sistemnya ini bakal dibersihkan lagi karena UI sistem ini juga merangkup di bagian kontrol center dan di bagian panel notifikasi ya Oke jadi untuk membalas WA di bagian layar notifikasi ini juga ada triknya jadi contohnya seperti ini ada notifikasi WA yang masuk jadi kalau kita balas ya kalau kita balas dalam posisi seperti ini ini keyboard kita bakal menutupin kotak chat yang ada di dalam WhatsApp tersebut ya Nah jadi bagaimana cara kita mengatasinya agar keyboard kita ini tidak menutupi kotak chat yang ada di aplikasi WA ini ya Oke jadi untuk caranya jika ada notifikasi masuk teman-teman jangan langsung klik panah yang bagian kanan ya teman-teman swipe dulu ke atas untuk notifikasinya seperti ini ya selanjutnya teman-teman klik bagian kanan-kanan dan disini teman-teman lanjut untuk membalas ya Nah jadi seperti yang teman-teman lihat ya gitu ya ini untuk keyboard kita tidak menutupin chat di bagian WhatsApp kita dan kita juga bisa langsung mengirim untuk chat WA yang sudah kita balas gitu ya Oke jadi seperti itu ya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa di video selanjutnya thank you selamat menikmati